Kita ke informasi lainnya, sodara ratusan warga penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT dari Kementerian Sosial membludak di kantor Pos Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat. Warga berdesakan demi mendapatkan bantuan sebesar 600 ribu rupiah. Antrian panjang terjadi di kantor Pos Juanda, Kecamatan Bogor, Tengah, Jumat Siang. Warga tidak lagi menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak demi mendapatkan bantuan pangan non-tunai sebesar 600 ribu rupiah. Penerimaan secara terpusat ini dikeluhkan warga karena sebelumnya mereka sudah membuat kartu keluarga sejahtera. Dengan kartu keluarga sejahtera, warga seharusnya bisa mengambil bantuan di setiap kelurahan. Harapannya jangan kayak gini, harusnya kan lagi pandemi kan. Harusnya aturan di sini juga jangan sampai ditumpuk-tumpuk gini. Kalau mau bagiin pembakor atau bantuan kayak gitu, caranya jangan kayak gini. Karena ada kampung BRI, bisa diumumkan dari RTRW. Tapi pada sendiri, jangan sampai ngapain kayak gini. Sementara itu, saudara warga kampung pemulung di Pondokopi, Jakarta Timur rela berdesakan demi mendapatkan beras dan minyak goreng gratis. Pemberian beras dan minyak goreng dilakukan karena kondisi harga pangan yang kini meningkat. Sejumlah warga berlarian ke antrean pembagian sembako di kawasan pemakaman umum Malaka, Pondokopi, Jakarta Timur, Jumat siang. Pembagian bahan pangan seperti minyak goreng dilakukan sebuah komunitas perempuan karena harga minyak goreng yang melonjak. Selain itu, pandemi COVID-19 juga membuat banyak warga kehilangan pekerjaan. Kami membagi ini pertama juga karena kondisi harga minyak goreng yang melonjak. Kedua, masa pandemi ini banyak yang tidak bisa bekerja juga. Jadi kami dari Pempat, kami urunan untuk membagi dengan warga di sini.